Tentunya sebelum pelatihan ini dimulai, ada alat dan software yang diperlukan untuk pelatihan kali ini. Alatnya sangat sederhana, dapat kita temukan di sekitar kita. Tidak perlu alat-alat yang canggih, tidak perlu alat-alat profesional. Kita bisa pakai handphone pribadi kita, bisa pakai laptop kerja kita yang setiap hari kita gunakan. Karena laptopnya tidak perlu spek yang tinggi, asalkan di situ ada powerpoint versi 2013, pelatihan kali ini bisa Bapak-Ibu ikuti. Oke, tentunya pada pelatihan kali ini Bapak-Ibu guru menanyakan, sebenarnya fungsinya untuk apa saja sih alat-alat dan software? Yang akan kita gunakan pada pelatihan kali ini. Yang pertama adalah aplikasi powerpoint. Aplikasi powerpoint ini kita gunakan pada laptop kita ataupun komputer kita. Jika versi dari powerpoint dari Bapak-Ibu guru tidak 2013 atau versinya di bawah 2013, nanti akan saya bagikan juga file dari instalasi powerpoint. Silakan nanti diinstal. Tapi jika powerpoint versinya berada di atas 2013, misal powerpoint 2016 ataupun 2019, 2020, tidak perlu melakukan instalasi ulang. Silakan tetap gunakan versi yang terbaru. Jika berada di versi yang di bawah 2013, silakan nanti install file powerpoint yang saya bagikan. Oke, untuk selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah green screen. Green screen di sini adalah alat yang kita gunakan sebagai backdrop atau latar belakang dari video kita pada proses perekaman nantinya. Sehingga background asli nanti bisa dimanipulasi menjadi background digital dengan memberi efek visual sesuai konsep yang kita inginkan. Jadi, background kita nanti akan dapat kita edit ya. Akan kita beri background penata ipel, ruangan kelas, atau taman, atau sandi baru mudur ya. Silakan nanti disesuaikan dengan materi dari Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, dengan teknologi ini nanti Bapak-Ibu guru akan mudah ya sebenarnya. Fungsinya adalah membangun properti yang tidak mungkin kita bawa pada ruangan kerja kita atau ruangan kelas kita. Seandainya kita ingin membawa siswa kita ke kebun binatang, kita bisa visualisasikan background kita nanti menjadi kebun binatang. Ataupun kita visualisasikan menjadi planet-planet antariksa dan juga kita bisa visualisasikan menjadi lapangan bola gitu ya. Jadi, nanti silakan disesuaikan dengan materi dari Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, green screen ini silakan nanti bisa menggunakan jilbab. Jilbab dari istri, jilbab sendiri, atau jilbab anak. Tentunya green screen ini nanti adalah kain yang warnanya sama, tidak bercorak gitu ya. Jadi, warnanya hijau, hijau solid, hijau penuh ya. Semua warnanya satu kain hijau, tidak ada gradasi. Untuk ukurannya yang terpenting adalah nanti dapat menutupi badan kita. Sebagai contoh, silakan bisa dilihat pada layar. Dan, disitu saya kasih contoh ya, ilustrasi dari penggunaan juga dari green screen itu sendiri. Yang terpenting, satu untuk penggunaan green screen nanti menutupi badan. Dan akan bisa kita gunakan atau kita visualisasikan seperti contoh yang ada pada gambar yang saya bagikan. Oke, alat selanjutnya adalah kamera. Kamera tidak perlu kamera yang profesional. Kita bisa gunakan kamera smartphone kita, handphone kita. Yang penting, yang jelas, bisa digunakan untuk merekam ya. Sangat sederhana sekali, kita tidak perlu bingung-bingung ya, harus pakai profesional, tidak. Jika kita bilang harus profesional, bisa saya tunjukkan bahwa video yang saya gunakan untuk membuat ini hanya pakai video pribadi saya, pakai kamera pada handphone pribadi saya sendiri. Oke, alat yang selanjutnya adalah tripod. Tripod di sini digunakan untuk membantu agar kamera itu tetap berdiri tegak dan tegar ya. Sehingga tidak ada goyangan-goyangan pada saat melakukan perekaman. Nah, jika tidak punya tripod, silakan nanti cari cara ya. Dari cara, intinya bahwa jangan sampai waktu merekam itu kamera akan bergoyang. Saya tidak sarankan untuk dipegang menggunakan tangan. Saya lebih menyarankan nanti silakan gunakan meja dan kursi gitu ya. Kemudian di hape atau kamera itu disandarkan pada meja atau kursi tersebut. Itu lebih aman daripada menggunakan tangan. Oke, kemudian alat yang selanjutnya kita gunakan adalah audio recorder atau mikrofon ya. Jika Bapak Ibu Guru tidak punya audio recorder ataupun mikrofon, jangan khawatir. Silakan bisa gunakan langsung mikrofon dari handphone dari Bapak Ibu Guru. Tidak perlu mencari mic-nya. Tidak perlu beli mic. Namun jika memang ada anggaranya, silakan saya persilahkan untuk melengkapinya gitu ya. Sehingga nanti hasil dari audio pada perekamannya akan lebih maksimal. Dan suaranya akan lebih jernih. Dan materi yang Bapak Ibu sampaikan akan lebih mudah untuk didengarkan oleh siswa-siswanya nanti. Nah, alat yang selanjutnya adalah lighting. Lighting ini sebenarnya fungsinya yang jelas untuk penerangan ya. Namun jika waktu perekaman itu dilakukan di luar ruangan dan juga waktu siang hari. Dan cahaya yang diterima oleh kamera itu cukup ya. Itu malah lebih bagus sebenarnya. Karena cahaya matahari itu adalah penerangan yang natural ya. Jadi tidak perlu pakai lighting. Namun jika berada di dalam ruangan, saya sarankan untuk menyediakan lighting supaya pada bagian muka itu nanti menjadi lebih cerah ya. Mukanya tidak gelap. Sehingga nanti menghasilkan video dengan kualitas yang bagus. Nah, kemudian ada diffuser. Diffuser ini adalah kain sih. Jumlah pada dasarnya kain putih yang diletakkan pada lighting ya. Kejuannya adalah untuk memperluas ya. Memperluas atau menyebarkan dari cahaya lampu gitu. Jadi jika cahaya lampu itu penjangkauan sorotannya hanya ke depan dengan menggunakan kain putih atau diffuser ini nanti sorotan dari lampu itu akan menjadi lebih lebar atau lebih luas. Itu fungsi dari diffuser. Terima kasih telah menonton!